Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan motor Ninja RS 150cc Yang dua tak ya dadi Beuh buset dah full elektronik Ini mah terawat banget kayaknya motornya Ya karena kincleng banget Kayaknya sih luar dalem ya dadi Nah gini dong Masuk servis tuh yang cakep-cakep apa motor tuh Motor capek Mulut sedih kita ini mah Giliran nanti totalan aja Kita buaya yang disalahin Ah ini harusnya gak diganti Ah ini harusnya masih bisa dipake Dasar bengkel asal ganti Eta daripada cacicu Makannya motor tuh dirawat Biar biaya servisnya murah ya dadi Oke jadi seperti apa keadaan motor ganteng ini Jadi simak videonya sampai habis Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa Wah ini mah motornya suaranya renyah banget ya guys Ya jadi udah pede batas Suara permesinannya aman ya guys Ya jadi tidak perlu kita lakukan turun mesin di bestie Jadi langsung saja Mari kita lakukan pembongkaran Pada perbodiannya secara keseluruhan Dan kita copot Super kipsnya di bestie Dan mari kita lihat keburikannya Bareng-bareng Untuk kondisi super kips ya Ini aman sentosa ya guys ya Hanya perlu dilakukan Sedikit pembersihan Anjir ini memang hitungannya masih bersih ya guys ya Rajin dirawat Wajar Oke Selanjutnya Mari kita lakukan pembongkaran Pada karburator duniawinya di bestie Dan mari kita lihat keburikannya sama-sama Untuk kondisi karburatornya Doy masih menggunakan yang standar Dan kondisinya ini bersih ya guys ya Biset Dan lu lihat aja itu guys Kagak ada keburikan hakiki Di motornya ini Motor dipakai apa kagak ya Orang sepele pokoknya mah Tapi nanti akan tetap kita lakukan pembersihan ya guys Oke Mari kita lakukan pembongkaran Pada perbusian duniawinya Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama Untuk kondisi businya ini KW ya guys ya Buset Dah sayang banget Yowes lah Gak apa-apa Mari kita lanjut Lanjut saja Mari kita lakukan pembersihan Pada karburatornya Dengan menggunakan Karbu cleaner Beserta bensin Serta dikuas-kuasin Supaya pembersihan itu Merata ya guys ya Tidak lupa Kalau pembersihan di kita Itu benar-benar Diprotolin Hingga Protolan terakhirnya ya guys ya Supaya pembersihan itu Merata Hingga akhir-akhirnya Dan ini dia Hasil dari pembersihan Trotel bodinya ya guys ya Udah bersih Seada-adanya ya guys ya Tuh lu lihat Kalau motor udah bersih Emang dari sonanya Udah bersih Enak gitu Bersihnya guys Mari kita lakukan perakitan Pada karburator duniawinya ya guys ya Jangan lupa Kita pasang-pasangin Baut-baut Pada si karburator ini ya besti Dan ini dia Gembaran ketika Karburatornya ini Sudah terakit Secara keseluruhan Dan glowing secara Keseluruhan Anjay Just gang Just part Lanjut saja Mari kita lakukan Pemasangan kembali Pada si karburatornya ini Ke tempat dimana Mereka berasal ya guys Dan ini dia gambar Ketika karburatornya Sudah terpasang Dengan rapi Just gang Just part Oke selanjutnya Tidak lupa Kita lakukan Pemasangan Pada si super kips Yang sudah kita lakukan Pembersihan Tadi ya besti Nah for your information Di saat melakukan Pemasangan super kips Nah titik-titik itu ya guys ya Itu Di giginya itu Harus sama Dengan super kipsnya Harus sesuai Dengan titik yang ada Di super kipsnya ya guys Karena kalau gak sesuai Motor gak maksimal performanya Terus untuk businya Desini Kita ganti baru Mengkenakan Ngek andalan kita Tipe BR8 ya besti Lantun saja Mari kita lakukan Pemasangan kembali Pada businya ini Ketempat dimana Mereka berasal ya guys ya Diputer-puter Pokoknya Mampai klop ya guys Terus untuk box filternya Desini Kita lakukan Pembersihan ya guys ya By the way Ini motor Udah open filter Karena Kalau dua tak tuh Performa lebih enak Kalau misalkan Open filter ya guys ya Ini menurut pendapat Dan pengalaman gue Jadi kalau misalkan Lu mau Make cara ini Juga boleh Gak setuju dengan cara ini Juga boleh ya Jadi Bebas aja Kita mah Jadi Karena ini open filter Ya kita lakukan Pembersihan pada Si box filternya ini ya guys ya Kita copot Langsung kita bersihkan Langsung ke keran ya guys ya Gak usah tuh rap bensin-bensinan Nggak pokoknya nih mah Oke Lanjut aja Kita lakukan pemasangan Pada si box filter udaranya Ini ya bestia Ketempat dimana Mereka berasal nih guys Setelah box filternya Sudah terpasang di tempatnya Lanjut aja Kita tutup Si box filter udaranya Ini ya bestia Tuh ya Gak pake filter Oke Lanjut aja Kita lakukan pemasangan kembali Pada tangki motornya Ini ya bestia Tuh bener kan guys Ini motor bersihnya Luar dalam gitu guys Udah keliatan dari tampilannya ya guys ya Nah ini adalah gambaran sempurna Ketika motor lo itu dirawat guys Kagak rewel guys Jarang ada yang dilakukan pergantian Ya karena motor lo dicek secara berkala Ya memang seyogianya Motor itu harus dicek secara berkala Supaya performa motor itu Tetap terjaga enak gitu Contohnya gini Ini terlihat bahwasannya Rantainya ini sedikit kendor ya guys ya Karena kemakan usia Yang bikin rantainya ini berisik Dan performanya tuh menurun Ya solusinya Kita style si rantainya ini nih bestia Nah kalau lo gak rajin servis bulanan Hal-hal seperti ini tuh gak bakal kecek Yang menyebabkan Ya penggunaan harian lo jadi kurang nyaman gitu Apalagi lo gak ngeceknya bertahun-tahun Ya kemungkinan motornya bakal rungkat sadadanya Dan mari kita checks out Gak seru Gak seru Gak seru Gak seru Oke setelah sudah kita tes nyala Ternyata ada yang perlu kita lakukan sedikit penyesuaian Yaitu penyetelan karbu ya guys Dan sekarang karbunya udah mantep Dan bodi-bodinya tinggal kita lakukan pemasangan Dan mari kita test drive Sampai jumpa Sampai jumpa Oke om kita kenalan dulu om Nama dan dari mana Terus motornya apa om Nama dulu om Nama dulu Nama Rosie dari Tambun Oke motornya Ninja ya om ya Ninja ya Jadi keluhan sebelum datang kesini itu apa aja sih om Kalau gue tau Sebelumnya sebelum datang kesini Bukannya agak lambat responnya Oke Agak merah Di tiktok, di sosmed Booking service buat pesan Oke Jadi Datang kesini cuma keluhan kayak service rutin aja ya Istilahnya gitu Oke Jadi tadi kan udah kita service juga om Terus udah kita cek juga untuk part-part lainnya Dan semuanya untungnya aman semua om Nah Terus menurut om gimana om Service dan pelayanan disini om Untuk pelayanan disini bagus ya Seperti contohnya ada tempat untuk istirahat yang Saya nggak Ruang tunggu Saya nggak expect kalau ada ruang tunggu disini Orangnya pun nama-nama disini Teknisnya pun bagus Setelah di service Baru aja di test ride Dan hasilnya pun memuaskan Hasilnya memuaskan Berarti udah ada perbedaan ya Antara sebelumnya Ada perbedaan Dari sebelum datang kesini Oke Yaudah om Kalau kayak gitu Semoga motor nyawet Dan kalau bisa Nanti Otomo next pack segala macem Bisa kesini aja om Oke Kita yang terakhir Salamnya om Salam Joss ngen Joss par Oke Thank you Oke guys Untuk total reparasinya secara keseluruhan Menghabiskan budget Sekitar 195 ribu Ya guys Ya Udah semua-muanya Nah bisa dilihat dari video ini Bawasannya Kalau misalkan orang Service disini Kau sampai jutaan Bukan biaya servisnya yang mahal Partnya anjir Terus sekarang gini aja deh Ganti blok aja tuh Harganya udah 400 ribu 500 ribu Itu iya Kalau rusaknya bloknya doang Sedangkan yang masuk kesini tuh Yang rusaknya tuh Perintilan-perintilannya Belum dihitung Ini itunya belum dihitung Misalkan ada noken oblak Kayak gitu Kemakan Nokennya sendiri ya Harganya udah 200 ribu 300 ribu Ya di total ya jutaan juga gitu Sedangkan gue ngambil Jasanya tuh ya 200 ribu Sampai 500 ribu Kalau servis besar Paling 500 ribu gitu guys Jadi tuh Kalau di bengkel motor tuh Bukan biaya jasanya yang mahal Tapi emang partnya aja Yang diganti yang mahal guys Makanya Punya motor tuh dirawat Supaya part-partnya sehat Kurang lebih Begitu ya dadi Oke Mau dibonton konten apa Kedepannya Komen di bawah ya Jangan lupa like Komen dan share Dan juga subreknya Dan nyalakan loncengnya Supaya lu pada tau Pas gue lagi upload Video jasging jaspar gue Lalu klik loncengnya Gue gedik lu Tess rocing dan salam jasging jaspar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh